Kita beralih ke Kabupaten Lebak, Camat Bayah Suyadno mengancam akan menutup pertambangan tanpa izin, terutama pertambangan batu bara yang ada di kecamatan paling selatan di Kabupaten Lebak, Banten itu. Pasalnya keberadaan tambang batu bara tanpa izin di kecamatan tersebut telah menimbulkan kekiseruhan di masyarakat. Maraknya pertambangan tanpa izin atau peti di kecamatan bayah Kabupaten Lebak, Banten menjadi perhatian serius camat setempat Suyadno. Pasalnya keberadaan pertambangan tanpa izin tersebut telah menimbulkan kekiseruhan di masyarakat. Menurut Suyadno, kekiseruhan yang terjadi di masyarakat akibat pertambangan tanpa izin tersebut karena adanya pemberitaan di salah satu surat kabar yang memberitakan aktivitas mereka. Menyikapi masing-masing rakyat pertambangan tanpa izin, terutama tambang batu bara yang ada di wilayahnya, Suyadno mengancam akan menutup pertambangan yang tidak memiliki izin tersebut. Setelah saya evaluasi, perizinan ada yang sudah ada dan sudah habis. Dan ada yang rencana baru mau lagi menambang. Tapi dalam waktu musawarah tersebut, saya tegaskan. Satu, penambang yang tidak punya izin harus mengajukan izin. Dan yang tidak punya izin sebelum mengajukan perizinan, sementara penambangan ditutup. Diketahui, beberapa hari lalu, para pekerja pertambangan tanpa izin tersebut akan melakukan aksen cukrasa terkait adanya pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan liar atau pertambangan tanpa izin di Kecamatan Paya. Dari Jilang Kahan, Banten, Suhendi, Jawa Post TV